7 Sifat Wanita Yang Sangat Disukai Allah Sifat Yang Membuat Dirinya Semakin Lebih Cantik Ada 7 Sifat Dari Wanita Yang Dipercaya Sangat Disukai Oleh Allah Sekaligus Membuat Dirinya Semakin Percaya Diri Ketika Merasa Dicintai Oleh Tuhannya 1. Wanita Yang Selalu Menutup Auratnya Sifat Ini Yang Membuat Bukti Ketaatannya Kepada Sang Halik Mereka Yang Menutupi Auratnya Dengan Ridu Akan Senantiasa Dimuliakan Allah Semasa Hidupnya Di Dunia Aurat Merupakan Satu Hal Bagian Kehormatan Yang Dimiliki Wanita 2. Wanita Yang Menjaga Pandangan Dan Kemaluannya Di Dalam Al-Quran Surat Anur Ayat 31 Allah Mengingatkan Para Wanita Beriman Supaya Menjaga Pandangan Dan Memelihara Kemaluannya Yaitu Tidak Memandang Hal-Hal Yang Tidak Halal Bagi Mereka Seperti Aurat Laki-Laki Maupun Aurat Perempuan Terutama Antara Pusar Dan Lutut Bagi Laki-Laki Dan Seluruh Tubuh Bagi Wanita Kemudian Mereka Diperintahkan Untuk Memelihara Kemaluannya Agar Tidak Jatuh Kelembah Perzinaan Dan Terlihat Oleh Orang Lain 3. Betah Tinggal Di Rumah Sejatinya Allah Tidak Melarang Perempuan Keluar Rumah Kecuali Ada Keperluan Hal Yang Mendadak Sehingga Harus Dilakukan Hal Ini Untuk Menghindari Fitnah Dan Berbagai Godaan Di Luar Rumah 4. Memiliki Sifat Pemalu Allah Sangat Menyukai Wanita Yang Memiliki Rasa Malu Rasulullah Bersabda, Sesungguhnya Setiap Agama Itu Memiliki Ahlak Dan Ahlak Islam Itu Adalah Rasa Malu 5. Taat Dan Hormat Kepada Suaminya Dalam Suatu Hadis Disebutkan, Wanita Mana Saja Yang Meninggal Dunia Lantas Suami Ridho Kepadanya Maka Ia Akan Masuk Surga 6. Menjaga Kehormatan Suaminya Rasulullah S.A.W. Pernah Ditanya Siapakah Wanita Yang Paling Baik Lalu Beliau Menjawab Yaitu Wanita Yang Paling Menyenangkan Jika Dilihat Suaminya Mentaati Suami Jika Diperintahkan 7. Selalu Bersyukur Terhadap Pemberian Suaminya Seorang Istri Harus Pandai-Pandai Bersyukur Dengan Segala Usaha Dan Pendapatan Dari Suaminya Jika Ingin Menjadi Wanita Yang Disukai Allah Rasul Mengingatkan Kaum Wanita Dalam Sebuah Hadid Yang Artinya Allah Tidak Akan Melihat Kepada Wanita Yang Tidak Bersyukur Kepada Suaminya Dan Ia Tidak Merasa Cukup Dengan Apa Yang Diberikan Suaminya Demikian Sahabat Doa Langit Channel Semoga Pembahasan Kali Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe, Share dan Like Agar Kebaikan Selalu Ada Di Sekitar Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!